Selamat catur, jumpa lagi di channel Kuda Hitam. Kali ini kita menampilkan problem catur dua langkah mat ya. Kalau kita lihat posisi putih sudah menang, tapi problem catur dibuat adalah untuk melatih kita, baik itu dalam mengenal petak-petak kuat dan petak lemah, termasuk mengenal jaringan mat, sehingga ketika dalam permainan yang sebenarnya kita tidak lama-lama untuk berpikir. Zaman sekarang, catur yang populer bukanlah catur klasik, tapi catur cepat, baik itu catur peluru atau catur rapid ya. Kalau di web-web resmi itu biasanya pemain hanya diberi waktu satu menit per orang, sehingga kita harus rajin berlatih supaya tidak lama-lama memikirkan apa langkah yang harus diambil dalam cepat, tepat, dan langsung ke sasaran. Oke, kita coba dulu misalnya disini gajah skak di F2 ya. Dalam posisi ini, Raja Hitam masih bisa menghindar ke H2. Nah, sepertinya tidak berhasil ya dalam buah langkah. Menteri Hitam tidak bisa dimakan oleh Menteri Putih karena akan sia-sia saja, karena tidak ada penjaganya juga Menteri Putih itu langsung dipegur lagi oleh Hitam. Jadi, salah satu cara adalah dengan skak misalnya ke H5 ya, Menteri ke H5, tetapi langsung diadang oleh Menteri Hitam. Jadi, untuk dua langkah itu gagal. Ini sudah langkah kedua. Jika Hitam menangkisnya sudah lebih dari dua, maka ini termasuk langkah yang gagal. Lebih dari dua langkah, mungkin tiga langkah atau empat langkah baru mat ya. Jadi, kita konsumsikan langkah tadi sama sekali gagal. Secara teoritis, ya kita perhatikan bahwa sebenarnya Menteri Hitam itu terkunci oleh atau dipin oleh Menteri Putih, sehingga dia tidak bisa bergerak ke kiri atau kanan. Makanya, dalam salah satu teori satu, jika kerajaan sasaran berada di baris pertama atau terakhir, maka baris keduanya atau baris ketujuhnya itu ditempati oleh benteng. Di sini kita mencoba meletakkan benteng di baris kedua, yang ini F2 ya. Menteri Putih tidak dapat memakan benteng tersebut. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Karena dia dikunci oleh Menteri, maksud saya Menteri Hitam tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, karena dia dikunci oleh Menteri Putih. Oleh karena itu, ada beberapa alternatif pergerakannya, selain Raja. Jika Raja bergerak, maka dia akan pasti dua langkah amat. Kita coba. Nah, Menteri akan pukul Menteri. Jadi, kalau Raja bergerak, maka terjadi dua langkah amat ya. Tapi di sini, Hitam memiliki alternatif menggerakkan Menteri. Langkah utama, misalnya Hitam memukul Menteri di Menteri Putih di G6 ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah teori bahwa benteng berada di baris kedua itu benar cepat untuk mematkan Raja Hitam? Nah, jika misalnya Putih menaikkan Raja ke E2 dengan maksud untuk skak memang benteng di pojok ya, benteng di A1. Sepertinya itu gagal karena memang masih bisa dihadang oleh Menteri Hitam. Coba kita lihat. Ini sudah langkah yang kedua, lampaknya lebih dari dua ya, karena masih bisa diatasi oleh Menteri di G6. Seperti ini ya, jadi gagal semat sekali jika Raja ke E2. Gagal maksudnya untuk mat dalam dua langkah. Beberapa problem catur dibuat dengan apa namanya, beberapa syarat dan ketentuan yang tidak disebutkan ya. Artinya, problem dibuat sebenarnya bukan untuk langkah-langkah resmi ya, akan tetapi melatih para pemain untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Di sini, langkah yang paling benar adalah Putih diasumsikan belum melakukan rokade panjang. Hanya dengan rokade itulah tercipta dua langkah hemat. Kita lihat. Nah, ini dia dua langkah hemat tanpa bisa lagi dihemat oleh Menteri Hitam. Beberapa alternatif lain, kita coba ya. Jika Menteri Hitam ke G3, maka Putih jangan memakan Menteri Hitam itu dengan Menteri, karena masih bisa Raja lari sehingga lebih dari dua langkah. Yang bergerak harusnya adalah Raja. Skak dalam dua langkah ya. Jika misalnya Menteri Hitam itu ke G4 dengan maksud menggagalkan dua langkah hemat, maka Raja Putih harus bergerak. Harus diingat ya, Menteri tetap berada di jalur G, karena memang dia dikunci oleh Menteri Putih. Menteri Hitam harus berada di jalur G. Tetap ini hemat dalam dua langkah, jika Raja pindah ke D2. Bisa hemat dalam dua langkah, kenapa? Karena memang Menteri Hitam tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan atau diagonal ya, langsung skakmat. Jika balasan hitam adalah dengan menaikkan Menteri ke G5 dengan maksud untuk menghalangi Putih, skakmat dalam dua langkah, maka jawaban Putih adalah tetap ke G2 ya. dia tidak bisa RKD panjang dan sudah pasti Menteri Hitam tidak bisa menghalangi skakmat ini karena dia tidak bisa diagonal atau ke kiri atau ke kanannya. Nah, skakmat ya. Jika Anda punya jawaban lain terhadap langkah Putih ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikut ya. problem catur diselesaikan dengan teori-teori sederhana dalam permainan catur. Sampai jumpa.